Wuuuuh Saya amati, kan kalau untuk ekspor ke sini perlu waktu, angkutan laut ya, perlu waktu. Jadi bahan yang diproduksi sekurang-kurangnya bisa tahan 9 bulan, 10 bulan, supaya masih bisa di pasar sini bisa ada dirak selama sekian hari. Fasilitas berdiri di lahan seluas 5.400 meter persegi. Perusahaan yang berdiri tahun 1998 di Los Angeles ini memiliki kapasitas impor hingga 900 kontainer per tahun. Senang sekali sekarang dengan menempatkan tempat ini, kita pada dasarnya bisa lebih berkembang dalam segi penambahan produk dan juga saya yakin dengan fasilitas yang besar ini, kita bisa serve our client benefit. Dengan investasi total hingga 15 juta dolar Amerika Serikat, kini produk makanan dan minuman kemasan Indonesia sudah tersedia di gerai retail di seluruh Amerika Serikat. Satria Purnatama melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sangat menikmati. Selamat menikmati